Untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 422,7 triliun rupiah yang diarahkan untuk... Presiden Jokowi Dodo menyiapkan dana lebih dari 108 triliun rupiah untuk melakukan transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan. Dikutip dari Kompas.com, ini Jokowi sampaikan ketika berpidato di hadapan Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Jajaran Menteri, dan para pejabat negara lainnya dalam sidang RAPBN dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar 108,8 triliun rupiah, kata Jokowi. Jokowi mengatakan, dana tersebut akan diprioritaskan untuk sejumlah program, seperti peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani. Dengan aloksi dana tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan proyek food estate atau lumbung pangan. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 422,7 triliun rupiah yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses, teknologi informasi, dan komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis termasuk pembangunan IKN. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar 108,8 triliun rupiah yang diprioritaskan untuk peningkatan keterjayaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta pengembangan kawasan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam, dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selamat tinggal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!